Oke, ini kita mau ngapain ini sebenernya? Masak ya Jadi kita akan cobain berbagai kreasi dari mie atau mie Apa sih spesialnya nanti cobain ya Pertama tuh bahannya dari sayur-sayuran semua Terus kekenyalannya itu juga enak Jadi kalau nanti kita akan bikin ramen ya Ramen-nya juga mie-nya tuh kerasa banget penyalunya Jadi ramen-nya juga ini kan ramen-nya ada bumbunya Bumbunya tuh pedas Cuman bukan yang kayak pedas Mengerikan gitu gak sederhana lah Masih oke lah pedasnya gitu ya Nanti kita coba aja ada 3 kreasi cemilan sama 1 ramen Oke, si kodok mau beraksi Kita mau pakai juga medikuk ya Karena belum panas tapi gara-gara yang lucu Jadi gak apa-apa ya, kita pakai aja Ini medikuknya caranya kita akan panasin dulu sebelum Ini tentunya harus panasin dulu baru nanti kita Ini sebenernya udah ada yang dibuat juga ya Yang dibuat itu udah ada yang bola-bola Bola-bola mie sama Nah ini aku kasih nama Aku kasih nama Kejutan Kenapa? Karena kalau lagi dimakan Dalamnya ada kejutannya Kejutannya apa? Keberawin Hah? Apa kira-kira? Sabe rawin Sabe rawin, salah Kejutan Kejutan Gak deng Gak deng Bukan gak Bukan kejutan Bukan kecoa goreng Bukan kecoa Gak paham Jadi ntar ada kejutannya Pokoknya harus cobain Jadi di dalemnya itu Keju Ada keju Betul Ada kejunya Jadi di tengah-tengahnya itu ada kejunya Asik banget pokoknya ini Namanya Mi Snack Snack mie kejutan Ini bola-bola salju korea Oke Jadi ini untuk ngecek Panas apa enggaknya Bukan di pedang ya Karena saya bukan Nah digitu di pedang Nah kalau dia udah lari-lari Lari-lari sampai panjang jarang Berarti dia udah panas ya Nah kalau udah panas ini Kita apain Kita Kiasi minyak Nah berhubung belum ada ginya Kita ambil ginya Oke Halo semua Saya bergabung Saya beranggap Saya beranggap Saya boleh Ini saya Ini ada Ibu Melan Ini Melan Ini tuh Medikumnya bagus banget Ini ada Ibu Melinda Gadis juga Nah ini dari jauh-jauh Ini Saya bergabung Saya beranggap Saya beranggap Nah ini sebentar Tiana akan Men Apa Apa Demokat Berapa Reset dari Halo teman-teman Instagram live, jadi hari ini aku udah mau bikin 3 cemilan dari ramen atau mie Yang udah jadi, itu yang pertama bola-bola salju ala Korea Jadi ini pake bumbu-bumbu yang ada disini, caranya masak mie-nya, tiriskan, terus campurin tepung terigu Kasih penyedap rasa, nanti kita akan balurin pake telur yang dikocok ya Jadi bikin telur kocok, minyaknya, kita akan goreng dulu aja Ini yang mulai dijadik Kocok telurnya Kira-kira sampai mengembang Terus kasih garam Nah, udah gitu Ini kayu udah panas ya Bentar aku kayaknya pake salam tangan Iya Ini para mobil sayang sudah Jadi untuk snack yang pertama yang akan kita coba apa? Bola-bola salju ala Korea Sebelumnya disini ada yang udah pernah makan ramen Udah? Yang pedas siapa yang suka pedas? Banyak penggemar pedas ya Nanti ini tinggal dikasih Apa itu namanya? Sambal aja Atau Saos tomat Mayonnaise Gitu ya Oh iya kan Teman-teman juga kan Yang sekolah Mulai hari Senin udah pada sekolah ya? Kalau di sekolah suruh bawa-bawa Betul gak? Betul gak Terus yang bikin bawa siapa? Ibu 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 Ini bisa jadi Alternatif nih Buat betul sekolah ya Supaya Langsung Jadi bisa dimasukin ke prisa dulu Eh jangan ke prisa salah Keciler aja Terus Jadi kalau bisa pagi Riwa kan Langsung aja goreng Kayak gini Ini Jadi ini juga Nah Tinggal digoreng aja Jadi kalau pagi-pagi riwa Udah Tinggal goreng aja Gola-golanya Jadi kan Nggak makan waktu banyak ya Langsung masukin ke bekol Anak-anak Kalau misalnya Anak-anaknya nggak begitu suka pedas Ini sebenernya nggak begitu terasa sih Karena kan udah dicampur sama tepung terigu ya Jadi nggak begitu terasa pedasnya Kalau suka pedas berarti Tambahin Saos tambol aja Kalau misalnya mau Nggak sama sekali nggak mau pedasnya Berarti pakai garam Ini sama gula aja Halo 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 Nanti aku dibantu sama Teteh Tetek Tolongin aku Nah ini nih, aku tuh punya sedikit kelemahan Yaitu sedikit sering gosongin sesuatu ya Nah makannya ini butuh bantuan Tete Ya Tete gimana Tete? Aman Tete? Kalau enggak medikooknya gosong Tapi katanya medikooknya gosong gampang besinya Gak aman dong, masakannya gosong ya Halo Faye, ada Faye ini Halo Faye Faye pasti pengen ngobain Penasaran ya pasti ya Sini Bibi tunggu sebentar Bentar, ini tuh kalau medikook tuh ada kayak saringan yang gini teman-teman ya Jadi saringan ini fungsinya untuk meniriskan gorengannya Jadi segini aja Jadi medikook gitu seperti itu ya Jadi ada tempelan buat hari ini Eh loh, disini udah pada sarapan loh Udah, sarapan apa tadi pagi? Nasi goreng Wah, berarti masih ada hidung ya Karena udah pas kecium Udah ada buela, buela-bela, buela-bela Bola-bola, boleh ya Bola-bola, boleh ya Buat sarapan praktis ya Ya benar Jadi kalau, ya itu untuk siap-siap menyambut anak-anak sekolah lagi ya Nah tuh, kan rapis banget Di atasnya itu ada saringannya ya Jadi itu gak repot Kayak saringan Kayak apa namanya Yang wajarnya ya Ini tinggal di sepung-sepungnya Yang cilkasku selesai di goreng Tinggal ditaruh di atasnya ya Oh iya, gak apa-apa Guiana katanya pengen dapet Tapi bujang ya Tapi gak apa-apa Ikut bergabung di Instagram live Bola-bola, boleh ya Halo, Bu Diana Halo Ini Bu Diana sudah beraksi ya Sekarang mungkin Masih bola-bola ya Bola-bola, bola-bola ala Korea ya Reset itu apa aja sih tuh Ya, ini bola-bola ini Jadi Ramennya direbus dulu Direbus, setelah direbus Tiriskan Setelah itu baru Dicampur sama Sekitar 100 gram Sepuk terigu Berapa? Kamennya satu ya? Kamennya satu aja Karena ini tuh Besar banget loh Ternyata ya Waktu aku ngeramu aja Ini satu Satu doang Ini mie sama sayur aja Gak ada tepung terigu Ini pake tepung terigu Jadi banyak banget Jadi kayaknya cocok nih Kalo 1, 2, 3, 4, 5 Wah banyak Seribu orang disini Halo, halo Oke Nah ini Aku ambil dulu ya Aku taruh di Dirin canggih Ada komentar nih Bagi tolong Budiana Boleh 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 Nanti dibagi-bagi ya Halo Kalau juga Tepat Betul Iya Jadi dibaginya virtual aja Katanya Sampai kecokelatan aja ya Sampai kecokelatan aja Karena sebenarnya Mie-nya kan udah maten ya Tinggal teriginya Yang apa ya Udah Udah Langsung Maten nih Nah makanya ini cocok nih Untuk bekerja sekolah Kenapa? Karena gorengnya juga sebentar kan Langsung Plum Plum Nah ini Kita taruh di piring cantik Yang udah disediakan Ini ukurannya variasi ya Karena serga selalu Kesukaan Yang virtual Jadi Selek yang pertama namanya Bola-bola Korea Bola-bola Korea Oh iya dong Iya oke Ini dia Bola-bola Korea Alak Korea Alak Korea Kenapa ya Sebenarnya alak Korea ya? Karena pake ramen Oh Ramennya ramen Korea Ramennya ramen Korea Jadi Cukup cuma satu bungkus ini aja Ini kayaknya buat Berapa orang kayaknya ya Ini masih ada setengahnya ya Cukup banyak Digoreng semua bu Digoreng semua Biar semua bagian ya Oke Tapi Aku Sambil diseli Ini Nah ini dia Dua snack yang kedua Snack yang kedua Snack ramen Kejutan Namanya seru-seru ya Kalau ini tinggal digoreng aja Karena dia punya Cara pikirnya Nggak ya Cara pikirnya Cara pikirnya Cara pikirnya Sambil Jadi sambil Cuman bedanya Kalau ini gak pake tepung Oke Pakai tepung terigu Sorry Jadi gini Caranya adalah direbus semuanya Ramennya Sayurnya Ini ada wortelnya Ada daun bawang Direbus semua Setelah direbus Terus matiin apinya Masukin terigu Terigunya tadi 250 gram ya Dulu Terus masukin terigu Diaduk-aduk Udah jatah-ratah Baru masukin kayak keloyang gitu Di pejet-pejet Satu lapisan paling bawah Nah terus dikasih Apa? Keju Baru Lapisan kedua Keju-keju apa? Aku keju slice gitu loh Yang slice Yang menteran Yang slice Biar gampang Meleleh Ya jadi meleleh Jadi ini enak bangetnya Karena ini Gampang bikin aja malumnya Nggak 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 Tapi kalau mau dicelup juga boleh Kita coba ya Dua-duanya Kalau ini dulu Yang gak dulu Yang gak dulu Jadi Yang itu enak Ini kemarin bikinnya Ditaruh di chiller dulu Kalau ini tadi pagi Tapi bisa Masukin ke chiller dulu aja Jangan ke frozennya ya Nah itu nanti pagi-pagi tinggal goreng Gitu Jadi praktis ya Praktis Oh iya Jangan lupa Ini karena ditambah terigu lagi Kan ini Bumbunya Nggak banyak ya Apalagi ditambah terigu 250 gram ya Jadi tambah lagi garamnya Kalau enggak Nggak terasa Gitu Oke Oke nanti kita coba dulu yang ini ya Si bola-bola Aula korea ini Aduh enak banget ya Pernyata 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 Boleh dicoba ya Ambil ramennya Dipikir di rumah ya Ini praktis banget Bisa Kayak hujan Di Batu Ini lagi hujan nih Jadi kayaknya Enak banget nih Oh mau dibagiin ya Wah Asik banget nih Kita lihat ya Lebih dekat ya Oke Kita lihat Lebih dekat lagi Nah Ini dia Oh yes Lebih dekat lagi Tuh Waduh Bener-bener Enak Dede juga suka Siapa yang makan Dede siapa Dede Boleh komen teman-teman Yang digelai Biasanya Kalau Di rumah Persiapan buat bikin senek Itu mulainya dari jam berapa nih Buat bekal anak-anak Anaknya sekolah jam berapa sih Biasanya jam Jam berapa 6.30 Udah berangkat Kalau Kalau udah Seneknya kan Sudah disiapin dulu Dari jam berapa Mungkin Dari jam 5 Kalau ini Tinggal Apalagi Kalau udah Telat bangunnya Daripada panik Kita langsung Ambil di kulkas Langsung goreng Jadi Masukin dulu aja Dibuat Bagi-bagi Tinggal digoreng Iya Benar Jadi Enggak 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 Guatir Terlambat Oke Kayaknya Terlalu Terlalu Sekarang kita Coba dulu Yaitu Si Seneng mie Kejutan ini Oh ya Oh ya Paling kalau Buat-buat ini Jangan Penyet-penyetnya Agak Anggap rapat ya Sampai Benar-benar Kecampur Antara Lapisan atas Sama lapisan mawa Soalnya Soalnya Nampak Ini Yang Hati Wah Dan ini Tidak Tidak Mencet Tidak 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 Panas-panas Ya Jadi Panasnya Dulu Harus Panas Dulu Baru Abis 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 lagi Enak Enak Bagaimana Ada pencetannya Di dalamnya Ini namanya Judulnya kan Ada pencetannya Jadi Anak-anak Di dalamnya Ada pencetannya Ini adalah Satu kreasi Yang Sangat baik Oke Silahkan Tadi 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 Penuh 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 Ceritanya Wajarnya Penuh Ya Apun Dan Ini Pedekuk Itu Gede Gede Dan Orang Yang Jangan Masak Saya Bisa Pakai Jadi Bu Ibu Jangan Bu Masak Ya Belum Bisa Belum Terbiasa Kalau terbiasa, pakai ini selain makin masaknya Jadi akan jadi jago gitu ya Jadi sangat terbantu ya Cepet buru-buru, ini tuh bisa muatnya banyak Jadi banyak Kalau kita masaknya Kalau mau membuat aku keluarga juga oke Sudah kuatir, kuatir kelamaan Enak banget ya Langsung habis Luar biasa Lapor ketiga, tentu ya Oke, ada tanggul ketiga Nah, gue akan, oh ini yang kulit-kulit dulu ya Oke, yang si Snowball Bola-bola ramen Bola-bola ramen Eh, bola-bola ramen Korea ya Salah Korea Karena ini ada di Korea aja deh Nah, itu penyebabnya ya Oh, ini yang pakai telur ya Ya, jadi bisa diceruk bertelur juga Bisa juga digoreng langsung ya Jadi pilih aja Resetanya seperti apa Kalau misalnya yang memang sangat ada bergoreng telurnya Ya, itu kan gak saja Jadi kayak Kalau ada jaring-jaringnya gitu di luarnya Ya, ini mau makan Ayo lah Tapi kalau misalnya Kepengen yang original Kalau kita pakai telur lagi Lalu suaranya menjadi Ya, jadi bergoreng di luarnya Begitu ya Ya, betul Jadi teman-teman Sekali lagi ini Untuk mempermudah hidup kita ya Sebagai ibu-ibu Ya, itu Dengan cara bikin snack dulu malamnya Jadi kalau misalnya bangun pagi Udah tinggal goreng-goreng Strength, strength, strength Jadi jangan lupa Ini jangan lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Pegangnya Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Oh ya Ya baik, selanjut lagi ibu-ibu yang selfie sekalian masak, bisa aku lakukan aku aja ya Gimana enak-enak, enak kan? Enak 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 Nanti nonton terus di YouTube channelnya Tobarok Manusenter ya Nanti ada ibu diantan di tadi ya Oh ya, terus kita tuh di Tobarok Manusenter tuh sering banget ada demo-demo loh Aku suka banget karena contohnya dateng ke demo makeup ya Itu diajarin tentang tips dan triknya bikin alis misalnya gitu ya make up tuh yang bener seperti apa gitu ya jadi nggak cuma demo masak doang Oh ya kita pernah dua kali lori memasak di sini ya yang pertama itu nasi uduk terus dan ini yang ketiga jadi teman-teman yang ada di Bandung ya ya rame-rame kesini Ketobaru Bandung Center untuk datang ke cara demonya nanti eh apa ada di Instagram Network Indonesia juga untuk informasi-informasinya nah ini dia oke oke cukup banget ya kata udah selesai Hai ada yang mau bertanya atau punya ide lain kalau ramen enaknya diapain ya ibu-ibu ini ya siapa diisi kimchi wawakin korea gitu ada asem-asemnya gitu ya meledak gitu gitu digigit ada asem-asem lagi boleh berarti Hai tadi tuh eh sempat tadi pas aku bilang Pak John pas aku bilang dulu mau bikin apa snack kejutan terus aku tanya Pak kejutannya apa tahu enggak ada yang bilang rawit cabe rawit bagus juga ya kalau kau mau kejutannya keju masukin aja rawit ya cuma hati-hati kasih tahu anaknya tiba-tiba sakit perut ya di sini siapa yang suka rawit langsung digigit enggak enggak ya Nah itu jadi kalau kejutannya rawit ya harus dikondensikan nggak ya sama orang yang makannya kalau ini kejutannya keju makanya masih cukup banyak lah yang suka keju karena kalau rawit kadang-kadang semuanya buat ya langsung digigit dari bentuk rawitnya ya kalau udah jadi sambal mungkin enggak 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 hai 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 eh bukan cepat banget udah beras lagi Hai di pantas itu merata aja oh iya 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 Hai oke nanti lintas sama penapa dan pada Oh iya jadi bikin itu sama-sama mudah biasa ya enggak 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 nanti 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 wajah subscribe wajah nanti nanti Ksenang wajah jadi nanti demonya itu ada macam-macam loh bisa demo skin care demo rambut juga bisa tapi sebanyak ini itu ramennya berarti cuman dua ya ya cuma dua-dua bisa bakal ada berapa orang ya satu dua tiga buah seribu orang bisa buat bakal berapa hari ya dua hari tiga hari ya Iya jadi sekaligus bikinnya ya kalau berhari-hari berhari-hari ya tinggal di keluaritas mau goreng luar ini kayak kris-kris ya produk-produk bisa masukin tapi kalau misalnya memang mau seger juga langsung aja dimasak kemudian misalnya nih buat pagi-pagi malamnya di situ-ditu di ramennya ya adonan-adonan ini Oh iya nah ini habis ini kita bikin martabak ramen weh sama-sama terus habis ini bis martabak ramen itu bikin ramennya sendiri ini ramen originalnya aja maksudnya dikasih apa-apa itu udah enak ya jadi beda gitu ke penyalannya jadi nanti cobain originalnya itu gimana sih ya kita taruh sini berikutnya kita akan bikin matabak ramen nanti itu ramennya juga jadi apa itu namanya direbus dulu seperti biasa ya Oh ya ini yang dibuat tabak ya bisa bikin sendiri dari ramen cuman ya ya bahannya apa aja ya nanti akan dijelaskan resep diana ya ini bagi teman-teman jangan lupa ramen itu ada jenis ada ini juga ada ini paknya kaknya nggak terlalu banyak isinya ya jadi kalau yang buat yang nggak buat yang pengen praktis ya yang pengen praktis ini tinggal tinggal bekerja ya seperti ini jadi temen-temen bisa pilih kalau yang ini lebih masak atau yang kak ramen nah kalau yang kak ini lebih praktis kita nggak mau pasang tinggal masukin air panas tunggu sebentar jadi kita makan kalau ini memang harus dimasak tubuh ini porsinya lebih besar ya ini ini 73 gram sedangkan ini belas yang memang kekotiknya lebih senang yang besar 114 gram lebih besar lebih besar ini lebih lebih kecil lebih kecil dan praktis nah jadi kalau yang oke sih bisa dia mau camping mau eh nggak ini nggak usah masak nah bisa pakai yang gini tapi kalau misalnya mau pesan yang dimasak lebih kos yang lebih besar yang makanan masak kayak gini nah seperti itu ya ini belinya dimana belinya di website atomi ya oke sebentar ya jadi kalau mau ini beli semuanya ini medico juga ramen juga belinya jangan lupa di website atomi www.atomi.com.inz.id ya jadi temen-temen temen-temen bisa temen-temen juga boleh silahkan untuk temari kalau temen-temen yang ingin belajar oke kalau mau main games dulu boleh juga ya nah temen-temen kita akan main games dulu ya Nah temen-temen selanjutnya nih menu yang kedua jadi udah di udah dibuat dulu ya sebelumnya direbus dulu terus dikasih daun tawang kasih cabai merah dan dikasih telur sama bumbu-bumbu dari si ramen atau minyak kasih garam lagi nah ini kita panasin karena yang tadi tuh sebenernya bisa juga pakai ini ya temen-temen ya cuma kotor jadi kan itu waktu untuk yang lain-temen bersih ya jadi menikmati yang lain dulu ya kreasi ramennya adalah pakai yang menjadi ini ya menjadi matabak wah ini suka anak-anak kita nih matabak tapi tadi itu ramen dengan ada yang sama cabai-cabai merah ya nah tekan-teman ya suka pedes bisa juga pakai cabai rawit nih tapi kalau ya nggak segera sudah berada skip cabainya ya ramennya itu tinggal di di rebus semua di rebus kemudian ditiriskan kemudian benar-benar iya cabut dekat telur nah jadi teman-teman di luar bisa coba langsung juga ya ini bikin ramennya itu kalau biasa kita bikin mini instan itu kan bumbunya kayak dipisah gitu di mangkok ya sebenarnya kalau bikin ramen ini harusnya dimasukin langsung bersama minyak kalau jadi dimasukin langsung sama sayurnya jadi di dalam itu ada sayur keringnya teman-teman di luar bisa langsung coba ya apalagi cuacanya kalau di ini ini tuh enak banget banget loh ya bisa coba jadi untuk demo kali ini kita sayur kita coba tadi tiga snack ya tadi adalah bola bola korea terus snack mie kejutan dan ini martabak ramen ya podoknya suka makan sayur halo teman-teman ya tanggung boneka ini kalian ya kita sambil nonton menunggu kita tanggung boneka dulu ibu-ibu yang ada penakutunya yang masih kecilku bisa juga baiknya ya tapi kecil gua nunggu dipanggil sayurannya hace penekali ini Ya tidak akan supaya baliknya bentuknya bisa dapet 1,2,2 luar biasa bisa juga gak? oh pasti bisa ya bisa gak pake bala-bala ini ya bisa juga sih bisa ditambah kol ditambah sayuran pakai tamu teriku ini dari Pak Meding idenya nih Pak Meding idenya cemerlang luar biasa nanti Pak Meding coba dan berikutnya Pak Meding ada rasa-rasa ini bikin Pak Meding buat sekalian anaknya juga terlalu yang terakhir yang terakhir adalah martabak martabak ini resep yang mengakhir sabar sekarang lagi meluncur sebenarnya meluncur ya kalau lu bantuan eh bisa tak ini capi ini ada resep yang tertentu lagi itu banyak sekali resep ya ini adalah martabak ramen jadi yang mau punya kreasi betal yang praktis buat anak-anak ya apalagi sekarang kan chefnya langsung dulu ini kalau biasa lalu mas kayaknya chefnya lalu mas dia langsung turun chef juga? yang terakhir oke oke saya penatah kalau aku merasakan dari dari teksturnya itu dia perkenalannya itu beda dari ini yang lain anak-anak aku setelah nyoba ini anak-anak aku masih kecil ya tapi jadi kayak ramennya itu dicampurin pedasnya karena ini kan bunuhnya pedas ya jadi aku ganti dengan bunuh sendiri gitu tapi mie-nya mereka lebih suka sama ramen mie yang ada di ramen atau mie kenapa? karena kenyal beda ya jadi mereka udah kayak lebih memfavoritkan ini jadi kalau teman-teman mau coba udah di website atau mie itu cobain bedanya ramen atau mie sama yang lain plus ini kan sayuran semua ya jadi bisa ya makanannya lebih lebih sehat daripada yang bahannya dari teman-teman nah itu jadi teman-teman harus coba ya jadi ini harus harus coba gitu oke teman-teman semuanya bye-bye ketemu lagi di video selanjutnya ya